Jadi judulnya adalah Tatanan Hidup Baru Era Neonormal COVID-19. Aku siap, aku mau kita sehat bersama. Kita mulai ya. Hanya mengingatkan, jadi Desember 2019 kasus pertama COVID-19 di Wuhan, yang tiba-tiba orang pada jatuh gitu ya, pada pingsan di jalan. Yang sekarang katanya mungkin, itu disebut dengan happy hypoxia. Jadi pasiennya masih bisa ngomong, kayak saya ini ternyata kadar oksigen di dalam jaringan sudah rendah. Jadi dalam hitungan menit bisa langsung kolaps dan meninggal. Sepertinya itu. Belum ada penelitiannya, tapi ilmuwan sudah berpikir ke arah situ. Lalu kemudian di Januari 2020, yang di Wuhan tadi pertama yang terjadi, kok nyebar ke negara-negara tetangga. Nah, sementara di Indonesia nyampai pertama kali di Maret tanggal 2 2020, itu terjadi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Dua orang pasien. Dan puji Tuhan sembuh ya. Nah, lalu kemudian pada Maret 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Nah, apa kabar COVID-19 pada saat ini? Mari kita lihat. Ini situasi hari ini. Total kasus 28 juta. Yang sembuh lumayan, 71 persen. Tapi yang meninggal 3,19 persen. Saya masih ingat ketika saya presentasi di bulan Maret, minggu kedua atau ketiga itu, itu presentasi yang meninggal itu masih sekitar 2, 2 sampai 3. Nah, ternyata sekarang 3,19. Nah, ini adalah 10 negara dengan urutan terbanyak. Amerika yang paling tinggi. Kemudian Meksiko ini dikasih warna yang agak berbeda. Ternyata Meksiko ini hari ini ada 400-san kasus baru. Jadi, Meksiko ini cukup berat ya. Lalu, kemudian Indonesia urutan ke-23 untuk kasus COVID-19 dari segi kasusnya. Nah, apa kabar dengan Indonesia? Mari kita lihat. Perkonfirmasi per kemarin itu 214.746. Cepat sekali pertumbuhannya. Lalu, spesimen yang bisa dideteksi, target pemerintah 30 ribu. Jadi, Indonesia itu sudah cukup baik. 38 ribu mampu mendeteksi PCR sehari. Sehingga dapatlah jumlah yang sangat luar biasa ini. Namun, mari kita lihat angka meninggalnya itu tinggi sekali, 4,03%. Lebih tinggi 1% dari angka dunia. Jadi, ini menjadi masalah buat kita. Nah, ini adalah kasus dan positivity rate TKI Jakarta. Artinya, kasus positif berdasarkan hasil pemerintahan PCR. Kita lihat ketika pertama kali di tanggal 2, di sini dicatat di tanggal 6, sempat tinggi. Lalu, kemudian ini sepertinya dilakukan PSBB oleh pemerintah, sehingga mulai melandai. Lalu, di sini sepertinya ini PSBB transisi. Melandai, namun kemudian menaik. Hanya harusnya, di sekitar sini kita sudah mulai sadar seharusnya, bahwa ini positivity rate ini naik terus. Terlambat sekali sadarnya, sehingga positivity rate itu sampai di angka lebih dari 10. Dan ini hampir mencapai batas maksimal dari WHO. Jadi, ini warning banget. Indonesia itu warning di mata WHO untuk positivity rate COVID-19. Nah, mari kita lihat. Ini adalah situasi kantor di Indonesia. Seperti ini. Mohon maaf ya, saya kasih baju PNS ini, nggak ada diskriminasi. Karena ruang kantor kami juga hampir-hampir seperti ini juga. Jadi, kita rapat. Jendela ada, tapi tidak terbuka. Dengan AC yang berputar-putar. Jadi, muncullah 90 perkantoran jadi klaster penyebaran virus corona. Ini per 6 Agustus. Lalu kemudian muncul lagi. Transmisi COVID-19 mulai mengancar unit sosial terkecil. Klaster keluarga. Ya, lihat aja model rumah di Indonesia. Apartemen yang sirkulasinya nggak terlalu baik. Lalu kemudian rumah kita. Mungkin besar ya, tapi sirkulasinya tidak terlalu baik. Nah, ini mulai nih. Di Agustus hingga September. Terapi belum jelas. Sampai sekarang. Ya, kita dengar berita Pak Pendeta terapinya ada 9 jutaan sekali suntik. Saya juga belum tahu. Itu belum jelas semua. Bagaimana keberhasilannya. Tapi tetap kita berusaha. Lalu kemudian vaksin belum ada. Uji coba vaksin itu nggak jelas dan tidak mudah. Jadi, jangan terlalu berharap untuk segera ada vaksin. Lalu mungkin ini pertanyaan kita. Teman saya positif COVID. Hampir setiap hari ketemu dengan dia. Gimana nih? Atau istri saya positif COVID. Gimana nasib saya dan anak-anak? Haruskah kami periksa juga? Haruskah kami langsung isolasi mandiri? Pertanyaan selanjutnya. Ibu saya diabetes. Nggak pernah keluar rumah. Tapi kemarin ternyata dia positif COVID. Nenak dari mana ya? Itu banyak sekali kita dapatkan. Lalu kemudian, teman saya itu positif COVID-19. Tapi sehat loh. Harusnya bisa dong kerja. Lalu kenapa sih anak-anak harus belajar dari rumah? Home learning. Katanya gejala COVID pada anak sangat ringan. Harusnya sekolah aja. Lalu kenapa ada penderita COVID-19 dengan gejalannya sangat ringan? Tapi ada juga yang terlalu berat sampai menimbulkan kematian. Ini hal-hal yang sering sekali kita dengarkan selama tragedi atau pandemi COVID ini terjadi. Lalu bulan lalu kita dengarkan bahwa ada mutasi virus corona yang 10 kali lebih menular dari yang sudah ada. Itu yang muncul. Lalu kemudian, eh ada kabar nih kira-kira tiga hari yang lalu. Tim riset UNPAD akui seorang peserta uji vaksin Sinovac positif COVID. Bayangkan, dia menjadi volunteer untuk uji vaksin. Malah dia positif COVID-19. Gimana nih pertanggung jawabannya? Apa udah mutasi? Yang disuntikkan adalah model yang A. Ternyata sudah bermutasi. Bermutasi itu berubah bentuk. Jadi, nggak kenal tubuh kita. Jadi, malah terkena COVID-19. Seperti itu. Jadi, inilah hal-hal yang sekarang melanda di Indonesia. Di dunia juga. Jadi, hanya mengingatkan. Jadi, dia itu si COVID ini. Corona ini kan, pemilih Corona Viride. Ada empat genus. Alpha, beta, gamma, delta. Yang Corona yang menginfeksi manusia itu jenis alpha dan beta. Pertama kali diidentifikasi tahun 1960. Makanya dibilang Corona itu udah ada lama. Memang ada. Nah, yang bisa menginfeksi manusia itu jenisnya yang ini. 22, 9, eh. Ini kode genetiknya. Tapi, menimbulkan gejala seperti common cold. Flu aja. Flu-flu biasa dan sembuh. Virus itu sembuh sendiri. Bapak Indang. Nah, namun dulu tercatat ada dua jenis virus Corona yang menyebabkan penyakit berat. Kenapa penyakit berat? Karena menimbulkan sesak nafas hebat. Namanya pneumonia. Ada MERS dan SARS-CoV. SARS-CoV itu muncul lagi di 2009 ini. Itulah yang disebut dengan SARS-CoV-2. Infeksi oleh SARS-CoV-2 disebut COVID-19. Jadi, COVID-19 itu infek penyakitnya. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Ya, seperti itu. Nah, dia virus RNA. Saya pernah bilang, kalau virus RNA itu biasanya ganas. Kalau virus DNA lebih baik. Contoh yang RNA itu Ebola, rabies. Lalu hepatitis, campak. Dan coronavirus. Dan coronavirus yang saat ini ada itu, yang SARS-CoV itu dia jenis golongan beta. Lalu dia zoonosis. Ditularkan dari hewan. Lalu kemudian, ternyata dia bermutasi. Pindah dari manusia ke manusia. Itulah sebabnya si SARS-CoV-2 ini sulit untuk dimusnahkan. Karena gampang sekali dia berbutasi. Nah, kalau mau lihat, beginilah kira-kira bentuknya. Yang perlu Bapak Inang lihat ini dia punya mahkota. Namanya M-spike. Protein spike. Inilah yang nanti akan nempel ke tubuh kita. Nempel ke reseptornya di tubuh kita. Dan bagian yang terpenting juga dari virus ini, ini. Ini adalah nukleokapsid. Disinilah materi genetiknya. Dan inilah nanti yang dikenal kalau kita melakukan PCR. Jadi dibuka dulu virusnya, dibongkar untuk mencari ini. Baru dikenali. Ini benar nggak corona? Benar nggak COVID-19? Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dia akan menempel pada tubuh kita. Tubuh kita namanya reseptor. Reseptor S2 pada manusia. Jadi, nanti Bapak Inang akan diperlihatkan di mana aja sih S2 itu ada. Kenapa sih dia bisa nempel seperti itu ya. Nah, ini yang penting. Dia sensitif terhadap panas. Dia nggak tahan panas. Jadi udara-udara panas begini, dia nggak kuat di luar. Lalu dia suka udara dingin. Dan kelembapan yang tidak terlalu tinggi. Ruang-ruang ber-AC, dia suka. Makanya dia bertahan di luar negeri. Yang suhunya dingin. Lalu dia dapat di-inaktifkan. Ingat, yang bisa menginaktifkan dia itu desinfektan yang mengandung klorin. Contohnya Baiklin. Lalu kemudian alkohol. Nah, ini dua ini kan gampang sekali untuk kita dapatkan. Jadi, silakan disiapkan di rumah untuk bisa melakukan desinfektan. Lalu dia kurang efektif terhadap klorheksidin. Contohnya Betadine. Dia nggak terlalu efektif. Jadi, dia justru efektif terhadap dua zat tadi ya. Klorin dan alkohol. Penularannya. Kita udah tahu dong, droplet. Droplet itu percikan langsung. Jadi, virus itu dia nempel. Dia perlu media. Dia nggak bisa jalan-jalan sendiri. Yang bisa membuat dia jalan-jalan adalah kita. Jadi, dia perlu media. Medianya itu namanya droplet. Maaf, air mudah. Untuk bisa menempel dengan permukaan. Atau langsung menempel dengan orang lain. Jaraknya 1 sampai 2 meter. Betul sekali ya. Jadi, deket kok. Jadi, sebenarnya nggak usah takut banget. Ya. Kalau droplet saja. Atau droplet yang tumpah ke permukaan benda. Nah, ini yang agak-agak kita kurang sadar. Kalau ini kita bisa tutupin pakai masker. Saya lihat kita sudah mulai sadar kok. Tapi, kalau naik tangga, kita pegangkan. Kita tidak langsung cuci tangan. Kita lupa. Gatel hidung kita. Kurang puas nih. Gosoknya pakai ini. Masukkan ke dalam. Nah, itu hal-hal seperti itu. Yang sebenarnya nggak mudah dilakukan. Nah, ini tadi. Jadi, ketika ada orang batuk atau bicara, dia akan keluarlah droplet. Droplet ini macam-macam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang besar, karena dia berat, dia akan jatuh dalam jarak sekitar 1 meter. Tapi, yang kecil. Terus kemudian ada kipas angin. Ada AC di sini. Dibawalah jauh-jauh. Jadi, awalnya ada droplet. Tapi, dia bisa menjadi airborne namanya. Ketika dia, ukuran dropletnya kecil, makin kecil, dan ada aliran angin di sana. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan dari droplet menjadi aerosol? Nah, ini tindakan-tindakan di rumah sakit. Termasuk tindakan swab yang kami lakukan. Itu tindakan aerosol. Sehingga, makanya kami pakai hazmat, dan benar-benar pakai masker yang betul. Nggak boleh pakai masker biasa. Itu juga sebabnya, kalau ada keluarga kita yang mau operasi, mau operasi, itu akan melakukan tindakan aerosol namanya. Sehingga pasti dilakukan PCR, dilakukan screening benar-benar. Sehingga pasien ini bisa kita ketahui benar-benar tidak COVID atau enggak. Saya pernah dapat telpon gitu dari seorang cuman, Kak, saudara saya mau dilakukan operasi. Apa benar harus di PCR? Saya bilang benar. Karena ketika operasi, ada tindakan-tindakan ini yang paling memungkinkan untuk terjadinya aerosol. Jadi, kasihan dokternya dan tenaga medis, sehingga harus dipastikan pasien tidak apa namanya COVID dengan PCR. Lalu, tindakan membolak-balik mayat COVID-19. Itu sebabnya pasien-pasien yang sudah rest in peace karena COVID itu tidak boleh dibawa pulang. Karena berbahaya. Bisa dibolak-balik untuk dimandiin, belum lagi dicium-cium, segala macam. Jadi, harus betul-betul langsung di-wrapping di rumah sakit, dibungkus dengan apa adanya, lalu kemudian langsung dibawa ke penguburan. Seperti itu. Nah, ini hal yang menarik nih. Mohon izin saya sampaikan. Misalnya kita ada, sedang bicara sama jemaat misalnya. Lalu, kita pikir jarak kita kan dekat ya. Eh, jauh. Ah, kan sudah lebih dari 2 meter gitu. Gak apa-apalah, gak usah pakai masker. Gak bisa. Teorinya tadi, dia bisa terbang. Yang tadinya droplet bisa menjadi aerosol. Sehingga gak ada ampun, tetap harus pakai masker. Nah, ini tadi situasi di kantor. Daerah-daerah yang paling sering nih, terjadi droplet yang bisa berubah jadi aerosol. Ini kamar kos-kosan, atau kamar apa ya, bukan kos-kosan sih, ya. Itulah, asrama. Asrama, ya. Asrama. Lalu, ini di kantor. Ini paling sering nih, penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui transmisi aerosol. Kondisinya gimana? Tempatnya tertutup, ber-AC, ventilasi, tidak memadai. Ya, jadi mari sekarang kita lihat ruangan kita, rumah. Ya, jadi kita kan akan di rumah terus nih. Jangan jadi kelas terbaru di rumah. Jadi kita mulai perhatikan. Nah, ini sedikit. Inilah yang terjadi pada pasien yang terinfeksi. Misalnya, ini adalah virusnya. Ketika virusnya masuk, virusnya masuk tidak melalui mata ya, tidak melalui telinga, tidak melalui kulit, tidak, dia melalui saluran nafas. Tapi kenapa gosok-gosok mata dilarang? Ya, gosok-gosok mata dilarang, takutnya bisa jatuh ke bawah. Airnya terhirup juga, itu maksudnya. Ya, jadi ketika virusnya datang nih, ya, terhirup. Ada orang yang COVID, lalu kita di dekatnya, terhirup. Nah, ini adalah gambar saluran nafas kita. Ya, di sini, di tenggorokan. Dia masuk, lalu kemudian dia masuk ke dalam sel, menembus sel. Ya, menembus sel, lalu berfusi seperti ini. Karena keasaman yang berbeda di dalam sel, dia bisa bereplikasi. Jadi, fase pertama dari virus itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia bereplikasi. Dia memperbanyak diri. Dari satu materi genetik, menjadi banyak materi genetik. Lalu, kemudian, dengan berbagai zat yang ada di dalam tubuh, ya, dia membentuk badan yang baru. Lalu keluar dari sel. Ya, kalau bakteri, dari satu menjadi dua. Dua jadi empat. Kalau virus COVID ini, satu jadi seratus, seratus jadi seribu. Makanya, ada orang yang satu kali, baru satu hari, minum bareng sama pasien itu, kok udah panas hari ini? Ya, mungkin seperti ini. Karena replikasinya yang sangat cepat. Kemudian, dia keluar lagi dari saluran nafas tadi, masuk ke pembuluh darah. Nah, setelah masuk pembuluh darah, namanya pembuluh darah. Dibawalah ke semua aliran. Oke? Baru masuklah ke fase kedua. Tubuh kita dirangsang untuk membentuk respon imun. Ya, jadi respon imun kita bekerja nih. Dia ditangkap oleh namanya antigen presenting cell. Contohnya, monosid. Makanya, kalau orang yang COVID, monosidnya menurun. Karena monosidnya banyak kepakai. Ya, nah, ditangkap oleh si monosid itu, kemudian, ya, dengan berbagai proses, diperkenalkanlah protein si virus tadi, ke namanya limfosid T. Itulah sebabnya, pada orang dengan COVID, limfosidnya menurun. Ya, kenapa? Karena banyak dipakai. Kerja keras di sini. Nah, diperkenalkan si limfosid, menangkap sinyal itu. Wah, ada virus nih, virus COVID. Dia kenalkan, lalu dia berespon dengan mengeluarkan sitokin. Tubuh kita, kalau ada respon terhadap kuman, dia akan melepaskan sitokin. Contoh, interlekin 6. Ini IL-6. IL-6 ini dikeluarkan, tubuh kita akan ditangkap oleh otak. Tubuh akan bilang, panas, panas, panas. Maka panasnya akan, pasiennya akan demam. Nah, pada infeksi-infeksi biasa, sitokin yang terbentuk nggak banyak. Pada COVID, sitokinnya banyak sekali. Bayangin aja ini semua. TNF-alpha, interferon gamma, interlekin, ini semua dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan badai sitokin. Sitokin storm. Makanya, fase inilah fase yang krusial. Ada pasien-pasien yang nggak kuat dengan sitokin storm itu. Itulah yang tiba-tiba dia sesak nafas, henti nafas, dan kematian. Nah, jadi di sini nih yang serem banget. Kalau ini bisa dilewati, seperti, maaf nih ya, saudara kita verah, dia bisa melewati ini, puji Tuhan. Kemudian, tubuhnya masuklah ke fase ketiga. Fase ketiga, fase keempat sebenarnya, adalah pembentukan antibody dan cell memory. Kita pernah dapat postingan cell memory kan, di grup majelis. Cell memory itu bukan cell memory dari otak, tapi memang cell antibody yang sifatnya memory. Yang kalau dapat nanti datang lagi kuman, yang proteinnya dikenali sebagai si COVID, dia akan membentuk lebih banyak. Yang tadinya dibentuk dua minggu, infeksi awal, ketika datang lagi COVID, dalam 24 jam, dia sudah membentuk. ya, jadi, inilah yang terjadi pada tubuh kita, ketika, kita terinfeksi. Nah, tadi kita sudah bilang kan, di mana aja sih, dia bisa nempel, dia nempel di semua reseptor yang ada S2-nya, yang tadi saya bilang pertama. Di mana aja? Ada di paru, ada di pembuluh darah, ada di ginjal, ada di jantung, ada di hati. Bayangkan dia ternyata ada semua. Ya, jadi makanya, orang yang nggak kuat imunitasnya, ya, dia akan kalah, sehingga bisa menempel semua, ya, ke seluruh organ manusia. Nih, ya, ini, sampai ke saluran cerna juga dia ada. Ya, makanya orang yang dengan COVID, salah satu bejalannya adalah diare. Ya, ini bisa dibaca nanti. Nah, masa inkubasi virus COVID ini, ini 5-6 hari loh ya. Jadi, kalau kita ketemu orang yang COVID hari ini, maka, hitunglah 5-6 hari ke depan. Maksimal sampai 14 hari. Perjuangan tubuh kita di 5-6 hari ini. Maka makanlah. Kita nggak bisa hindari orang, terhindar dari orang yang COVID saat ini. Ketika kita tahu, nggak usah takut, ya, nggak usah mendele, langsung hidup yang sehat. Kita berjuang di 5-6 hari ini. 5-6 hari ini bisa terlewati, lanjutkan perjuangan sampai 14 hari. Mudah-mudahan ini nggak muncul. Kalau kita kalah di sini, baru ini muncul semua. Demam, sakit kepala, sakit otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, dan seterusnya. Ya, sekarang tambah lagi nih, flu dan diare. Ya, jadi kalau muncul diare-diare, flu, baru kita baru kontak dengan orangnya, tetap hati-hati saja. Belum tentu, ya, tetap hati-hati. Dan sekarang yang banyak nih, pasien sih, gangguan penciuman, dan penurunan pengecapan. Jadi tiba-tiba nggak bisa mencium. Ya, tapi malu, ngaku, nggak mau ngaku. Tiba-tiba, positif. Seperti itu, itu banyak sekali. Nah, ini tadi gejala lain, apa namanya, sesuai dengan reseptor tadi, ya. Jadi bayangin, stroke saja bisa karena COVID. Ya, ini luar biasa, ini COVID ini. Ya, terus gagal ginjal. Ya, gagal ginjal bukan karena hipertensi lagi, bisa karena COVID. Ya, jadi supaya kita tetap hati-hati. Nah, kabar baiknya, 80 persen, pasien COVID itu, derajat klinisnya ringan. Jadi cuma demam, lemas, ispa, diare ringan. Ya, jadi hanya 15 persen kok yang berat. Dan hanya 5 persen yang kritis. Ya, jadi kalau ada 100 orang penderita COVID, 80 persen itu biasanya baik-baik saja. Nah, justru yang baik-baik saja ini yang ngeri. Dia jadi penyebar baru buat yang lain. Gitu ya. Itu sebabnya kita perlu benar-benar tahu, supaya kita bisa menjadi pemutus dari rantai COVID ini. Nah, faktor risikonya, diabetes, hipertensi, merokok, laki-laki lebih banyak dari perempuan, penderita kanker, penderita hati kronik, hepatitis lama, ya, pengenderita ginjal kronik, ya, apalagi yang cuci darah, ya, penyakit penampasan kronik, TBC, ya, asma, obesitas, nih obesitas, banyak nih, ya, yang nggak sadar obesitas juga bisa menyebabkan COVID itu lebih gampang untuk datang, ya. Nah, ini hanya bukti bahwa semakin tua umur, nih, ya, maka semakin tinggi kemungkinan untuk dirawat. Seperti itu. Nah, penelitian ini juga menceritakan bahwa ada satu peneliti dari Indonesia, dia melihat di Cina, laki-laki itu ternyata yang mendominasi daripada wanita. Lalu usia berapa? Nah, range usia terbanyak itu 50-59. Korea Selatan, Korea Selatan agak unik, wanita lebih banyak dari pria, tapi umurnya tetap sekitaran lansia. Lalu, Itali, Itali banyak pria, umurnya juga sekitaran lansia. Itulah sebabnya, lansia lebih baik di rumah saja. Alasan-alasan ini yang menyebabkan. Nah, kalau ada kita curiga ke arah COVID, maka satu, kita harus tanya. Ada riway kontak enggak? Harus jujur. Pokoknya, kalau Bapak Inang merasa hari ini demam, tipsnya, hitung 14 hari ke belakang. Ada ketemu siapa saja? Ada enggak yang terkonfirmasi positif di situ? Kalau ada, jujur saja. Biar kita cek. Itu ya. Lalu kemudian fotothorax, lalu pemisahan laboratorium. Nah, fotothorax, mana tahu nih, melihat gambar-gambar seperti ini. Ini gambaran pneumonia, yang berkabut-kabut. Dalam keadaan normal, paru-paru ini, di CT scan itu hitam. Seperti ini. Tapi kalau muncul seperti ini, ini pneumonia. Ini dalam keadaan berat. Nah, kalau pneumonia-nya enggak jelas dengan fotothorax, biasanya langsung di CT thorax. Ada gambaran opasitas groundless, atau GGO. Ini lagi naik daun, kata-kata GGO ini. Jadi, contohnya seperti ini. Ini GGO yang minimal. Nah, ini makin hari makin besar. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan besar COVID. Nah, ada lagi rapid test. Jangan terlalu percaya rapid test. Biar saya orang lab, saya tidak menganjurkan untuk dilakukan rapid test menjadi sebagai diagnosis COVID. Kalau mau dilakukan rapid test, ya boleh aja. Tapi jangan senang banget kalau negatif. Nanti kenapa ada alasannya di belakang. Nah, yang terbaik adalah yang PCR. PCR dengan melakukan swab. Swab di orofaring namanya. Dan swab di nasofaring dari hidung. Dan jujur, ini sakit. Tapi, satu-satunya yang bisa mendeteksi saat ini, ya cuma ini. Jadi, jangan takut, jangan segan untuk melakukannya bila tertangkap. Nah, jadi kalau kita melakukan swab itu, apa namanya ya, swabnya dimasukkan sampai menyentuh ke nasofaring di belakang ini. Ya. Nah, disinilah banyak terkumpul hukumannya. Oke. Kalau ada yang melakukan swab, lalu gak sakit, belum tentu benar itu ngambil swabnya. Yang benar harus sakit. Ya. Nah, ini nice to know aja. ini adalah tempat-tempat yang bisa mendapatkan virusnya. Ya, paling sering adalah di nasofaring dan di orofaring tadi, yang saya bilang. lalu kemudian, nah, ini gambar bagus ya. Perhatikan tiga poin, tiga garis aja. Yang biru, yang ungu, dan yang hijau. misalnya, ada seseorang, dia bertemu dengan, atau berkontak erat dengan seseorang yang menderita COVID di sini. Ya kan? Misalnya, gak sengaja makan bareng ya, sama teman yang ternyata dia COVID. Ya. Maka, kita dapat lakukan tes yang paling cepat dan paling awal adalah kita lakukan PCR. Satu minggu setelah kita kontak. ya, jadi gak usah juga besoknya kita panik-panik-panik muka PCR besoknya gak usah, karena belum ke deteksi. Mau hasil yang paling maksimal dua minggu dari sejak kita ketemu atau berkontak dengan dia. Ya. Nah, ini adalah simptom gejala muncul. Tadi sudah di depan dikatakan lima sampai enam hari perjuangan pertama dan berlanjut hingga empat belas hari. Kalau orang tadi gak kuat imunnya, maka dia akan muncul penyakit ya, di empat belas hari setelah kontak pertama kali. Ya. Kapan kita lakukan pemeriksaan antibody, lepit yang kita kenal itu? Kita lakukan di minggu kedua setelah kita kontak atau di minggu kedua setelah, sorry, minggu keempat setelah kita kontak atau minggu kedua setelah kita muncul gejala. ya, jadi misalnya nih Bapak Inang lakukan tes rapid, hasilnya negatif. Bisa aja negatif beneran. Bisa aja belum waktunya gitu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Satu, boleh berkonsultasi dengan dokter. Dua, pahami saja ini. Kapan kita sebaiknya untuk melakukan tes-tes ini. Ya, sehingga yang perlu diingat adalah kapan kita pertama kali ketemu sama orang yang positif atau kapan kita pertama kali merasakan gejala. Itu poin-poin penting. Sehingga kita bisa tetapkan kita mau cek apa. Seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh, ini kata-kata baru. Jadi sekarang nggak ada istilah ODP, PDP, OTG itu nggak ada. Yang ada kontak erat. Jadi kontak erat artinya kita kontak dengan seseorang yang mungkin COVID atau terkonfirmasi COVID. kalau di buku lengkapnya lebih dari 15 menit dan tanpa masker. Atau tidak berjarah. Jadi misalnya saya makan bareng dengan teman saya sama-sama nggak pakai masker dong namanya makan. Lebih dari 15 menit. Ternyata dia COVID. Ya sudah, berarti saya sudah kontak erat. Maka saya harus melakukan segera pemeriksaan. Kapan dilakukan pemeriksaan? Kembali ke sini. Lalu suspek. Suspek adalah seseorang yang ada gejalanya. Jadi orang yang sudah kontak lalu ada gejala-gejalanya nah itu baru suspek. Jadi nggak ada kata PDP lagi. OTG. OTG misalnya ada seorang A sudah dia dilakukan screening di kantor. Eh ternyata hasil PCR-nya positif. Tapi dia sehat-sehat saja. Itulah yang disebut dengan OTG. Tapi namanya terkonfirmasi yang asimptomatik tanpa gejala atau terkonfirmasi yang simptomatik bila ada gejala. Gitu ya. Nah ini bisa dibaca sendiri. Nah ini saya kasih tahu yang singkatnya aja. Jadi kalau ada orang terkonfirmasi COVID-19 dia nggak ada gejala. Cukup isolasi di rumah. Lalu dipantau oleh puskesmas sebenarnya. Tapi nggak tahu ya puskesmas mampu laksana nggak untuk melakukan ini semua. Karena banyak jumlahnya ya. Lalu kemudian si pasien harus ukur suhunya. Lalu melapor kaki dan malang. Apa terapinya ternyata nggak ada. Cukup menambah daya tahan tubuh aja. Paling dikasih vitamin C, vitamin D, suruh makan yang banyak, tidur yang cukup, lalu isolasi. Itu yang penting. Kalau ada gejala ringan, boleh dikasih obat-obat antivirus. Boleh. Di Indonesia sekarang susah sekali antivirusnya. Jadi nggak usah sibuk cari antivirus, tapi kita tingkatkan saja daya tahan tubuh kita. Yang sedang dan berat itu yang baru harus masuk rumah sakit. Jadi kapan diri yang sedang kalau sudah ada rasa sesak. Sesak yang mulai menghebat, kita bawa langsung ke IGD. Ini nggak ada ampun untuk gejala sedang dan berat. Nanti di sana akan diterapi sesuai dengan kondisinya. Jadi yang boleh isolasi mandiri di rumah hanya tanpa gejala dan gejala ringan. Isolasi tidak jalan-jalan, tidak kemana-mana. Saya pakai sarung tangan, nggak boleh. Saya pakai masker, nggak boleh. Tetap harus isolasi mandi. Nah, sedikit saya cerita tentang herd immunity ya. Kita kan belum ada belum ada vaksinnya ya. Ini baru angan-angan dan baru uji coba. Uji coba juga ternyata sudah ada yang COVID. Jadi nggak tahu apakah bisa. Jadi andalannya hanya antibody natural. Jadi saya harus menjaga antibody saya, yang limfosit saya tadi, yang berjuang untuk melawan si COVID, untuk bisa berjuang berlawan si COVID itu. Kalau si COVID itu datang ke saya. Seperti itu. rumus herd immunity, jadi herd immunity itu adalah kekebalan imunitas populasi. Jadi diharapkan kalau ada dalam satu tempat, ada yang terinfeksi, dia akan menginfeksi orang lain, diharapkan infeksinya ringan, lalu yang lain menginfeksi yang lain juga, sehingga sama-sama kebal. Itu maksudnya. Ini rumusnya, P sama dengan 1 dikurang 1 per RO. RO itu adalah jumlah yang terinfeksi. Untuk si COVID, itu 2 sampai 5. Artinya saya, kalau saya COVID, saya akan menginfeksi 2 sampai 5 orang. Itu rumusnya. Misalnya begini, ini yang tidak ada herd immunity. Ada yang sakit, menginfeksi 2 dari 4. Itu yang paling dikit. Dia bisa juga menginfeksi 5. ini yang terinfeksi, akan menginfeksi lagi 2. Ini akan menginfeksi 2. Jadi bayangin, harapannya akan terinfeksi banyak sama-sama, kebal. Itu herd immunity. Yang rasanya kayaknya itu tujuan pemerintah ya. Mohon maaf kalau salah. Sehingga kita kan dibuat PSBB transisi. Jadi dibiarkan semua orang tersebar dengan harapan kita akan kebal sendiri. Kayak gitu. namun setelah diteliti kalau misalnya ada vaksin, maka satu ini hanya menginfeksi satu orang. Yang ini divaksin. Dia nggak akan menginfeksi yang divaksinkan. Jadi hanya menginfeksi satu. Yang satu ini juga akan menginfeksi satu orang. Karena yang lainnya sudah divaksin. Jadi harapannya herd immunity ini akan terjadi kalau kita sudah terjadi sudah dapat vaksinnya. Gitu ya. Masalahnya kita kan karena belum dapat vaksinnya. Oleh karena itu yang terjadi seperti ini. Itulah sebabnya jumlahnya menaik gila-gilaan. Jadi rasanya kita belum mampu untuk melakukan herd immunity ini. Jadi bila ada vaksin 50% populasi divaksin agar terbentuk herd immunity. Kalau nggak ada vaksin 50% terinfeksi sendiri. Bayangin kalau ada 10 ribu penduduk yang terinfeksi 10 juta yang terinfeksi 5 juta supaya bisa herd immunity. Dari 5 juta ini harus ada yang mati korbannya. Itu 5% 250. Coba bayangkan apa sanggup? Siapa yang mau jadi korbannya seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak bisa. Kita nggak bisa ngarapin vaksinnya cepat-cepat. Nggak bisa ngarapin herd immunity. Apa yang bisa kita lakukan? Ya berubah. Adaptasi dengan kebiasaan baru. Lebih sehat, lebih disiplin supaya kita tetap aman. Untuk mungkin saat ini kita akan dilarang kerja. Nggak apa-apa. Kita berdoa cepat ini turun sehingga kita masuk ke lagi PSBB Transisi. Lalu mari kebiasaan baru ini kita nggak ada lagi untuk longgar. Jadi betul-betul kita kerjakan. Ya protokol kesehatan sebagai gaya hidup ya bukan keterpaksaan. Saya tahu pakai masker itu nggak enak. pakai masker lama sakit kepala. Telinganya sakit, sakit kepala juga. Itu pasti. Tapi mau nggak mau kita harus kerjakan. SMS tabun rajinlah cuci tangan pakai lah masker dan jaga dua meter. Lalu kemudian dimanapun ya kalau nggak bisa cuci tangan pakai air mengalir siapkan selalu apa namanya hands rub. Harus hands rub. Nah ini cuci tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya harus seperti itu. Lalu kemudian nah bersih-bersih dengan apa alkohol dan klorin tadi. Dimanapun di gereja kita kita sudah rajin membersihkannya. Nah mulailah dari rumah. Di rumah juga harus. Lalu ini sama nasihatnya. Nah ini cara memakai masker. Pakainya seperti ini Bapak Inang. menutupi. Jadi bukan gini. Ya. Bukan gini. Bukan gini. Ya. Bukan gini. Atau pakai masker yang banyak lubangnya. Supaya sejuk. Jangan. Masker itu baiknya tiga lapis. Ya. Jangan kebalik. Buru-buru. Apalagi bekas pakai kebalik. Wah besok corona beneran. Atau tukar-tukar masker. Atau dikit-dikit gini. Saya jujur belajar juga kadang-kadang suka begini ya. Makanya pakai yang cekat. Ini kan ada besinya. Jadi begitu dipakai langsung ditempel. Sudah. Gak usah disentuh-sentuh lagi. Ya. Kalau terpaksa menyentuh cuci tangan. Oke. Kalau makan gimana? Lepas. Lepas. Lipat. Ya. Jangan makan ditaruh sini. Ya. Terus kita dari pasar. Dari pasar ketika banyak orang disini semua nih COVID-nya. Kita taruh di bawah lalu kita naikin lagi. Nah besok COVID beneran. Oke. Nah hindari tempat ramai. Ya. Tempat ramai pesta. Kemarin saya pesta saya takut loh beneran. Ya. Jadi kalau bisa gak usah pesta-pesta dulu. Kalau harus ya datanglah cepat-cepat ya. Segera kasih angpaunya dan kita pulang. Lalu jangan di tempat yang sempit. Kalau terpaksa harus pertemuan jangan di tempat yang sempit. Ya. Jangan di tempat tertutup. Ya. Gimana caranya lah. Ya. Silahkan kita berproses. Karena memang aturannya seperti itu. Nah ini contohnya. Ini ya. Hal-hal yang bisa membuat. Aduh dia kan temen saya loh. Temen deket loh. Gitu ya. Jadi hal-hal itu yang bisa membuat kita gak enak untuk apa namanya tidak berdekatan. Tipsnya apa? Jangan makan bareng. Jangan minum bareng. Sudah itu aja. Ya. Karena makan bareng dan minum bareng lah yang membuat kita melepas masker. Ingat. Kontak erat hanya 15 menit. Lebih dari 15 menit kita makan bareng sudah itu udah kontak erat. Ya. Kalau pas dia covid tubuh kita gak kuat kita kena. Nah. Sejauh ini makanan tidak nyebarin covid jadi gak usah takut. Tapi pastikan makanan kita dimasak dengan baik. Gitu ya. Lalu biasakan alat makan sendiri bawa ya. di kantor ya. Nanti anak-anak kalau misalnya udah mulai sekolah biasakan ya. Untuk membawa. Lalu kemudian nah seperti ini ya. Di angkot sekarang udah gak ada lagi nih. Gak tau ya kalau di busway. Jadi mudah-mudahan PSBB sih nanti kita bisa lebih terkit lagi. Nah. Boleh gak ke gereja? Ya boleh aja. Dan saya rasa kita sudah melakukan yang benar ya. Hanya kadang-kadang kita suka lupa-lupa aja. Gak enak ngingetin kalau lupa pakai masker. Nah ternyata gak bisa. Kita harus diciptin bareng. Ya. Ini seperti di gereja kita kok. Ya. Lalu kemudian ini jaga jarak. Nah. Ini nih zona yang hijau. Tempat olahraga. Taman. Gak bisa. Kita tetap harus pakai masker. Ya. Jadi mau gak mau tetap harus pakai masker walaupun itu zona hijau. Apalagi zona merah. Ya. Ini tinggal dibaca. Nah. Terakhir jangan diskriminasi kalau ada teman kita yang ternyata apa namanya yang ternyata COVID. Karena sedih sekali jadi mereka. Ya. Itu aja. Tetap sehat. Tetap semangat. Dan terima kasih.